Intro Ayo mentimun buah atau sayuran ya? Nah ternyata mentimun masuk ke dalam kategori buah. Buah yang memiliki nama tin kukumisatifus ini dalam 100 gram mengandung kurang lebih 96 gram air sehingga memiliki manfaat baik bagi kesehatan. Salah satunya dapat menurunkan tekanan darah. Bener gak ya? Nah akan dibahas oleh dokter Maria Haryono spesialis Gizi Klinik di segmen kali ini. Yuk kita simak! Fakta mitos pertama katanya mentimun dapat menyehatkan kulit. Ayo yang mau punya kulit sehat coba deh pakai mentimun. Tapi bener gak ya? Apa ya kata dokter? Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi kalau kulit Anda ingin sehat, cerah dan berseri biasanya itu idaman para perempuan-perempuan ya. Jadi cukupkan kebutuhan cairan tubuh harian Anda dan juga konsumsi antioksidan. Jadi kalau Anda konsumsinya adalah mentimun, tentunya status hidrasi Anda terpenuhi, status antioksidan Anda pun tercukupi, dan tubuh Anda juga tentunya lebih terasa lebih sehat. Dan ini akan mendukung kesehatan kulit menjadi lebih sehat dan berserip. Kalau lagi sembelit memang tak enak, pekerjaan pun bisa terhambat. Kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung serat menjadi salah satu penyebabnya. Agar pencernaan menjadi lancar dan terbebas dari sembelit, Anda bisa juga lho mengkonsumsi mentimun karena katanya mentimun dapat mencegah sembelit. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Mengapa demikian? Dalam ketimun kita tahu ada kandungan air yang banyak kurang lebih sampai mencapai 80 bahkan 90 persen. Lalu seratnya juga cukup. Kalau Anda menderita sembelit, tentunya yang harus dicukupkan adalah jumlah serat dan jumlah air dalam taluran cerna. Jadi jangan ragu pada saat Anda mengalami konstipasi, perbanyak asupan serat dan cairan dan tentunya salah satunya bisa dikonsumsi melalui ketimun. Tapi kalau konstipasi Anda sudah menyebabkan gangguan, rasa tidak nyaman, berlebihan, konstipasi yang berhari-hari dan berjalan kronis, ada baiknya segera periktakan pemisi Anda. Nah fakta mitos selanjutnya, konsumsi timun bisa membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Wah kalau racun dalam tubuh tak keluar, tentu akan menjadi sumber penyakit. Tapi fakta atau mitos ya? Ini mitos ya, jadi tubuh kita sebenarnya sudah mempunyai sistem yang sangat baik dan sangat lengkap untuk membuang toksin-toksin atau racun-racun atau bahan-bahan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Tubuh bagian mana? Tentunya ada liver, ada ginja, ada usus pun sebenarnya mampu mengeliminir pada saat Anda mengonsumsi sesuatu yang tidak bagus atau tidak sehat. Biasanya otomatis usus Anda akan buru-buru mengeluarkan dari saluran cerna. Jadi ini sebenarnya mitos kalau sampai mentimun dapat mengeluarkan racun-racun atau toksin-toksin dalam tubuh. Percayakanlah fungsi kesehatan ginjal yang baik, kesehatan liver atau hati yang baik, fungsi saluran cerna yang sehat, ini sudah sangat amat cukup untuk membuang hal-hal taksat yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Selain karena pola hidup yang tak sehat, seperti mengkonsumsi makanan tinggi lemak, hipertensi juga disebabkan karena faktor keturunan. Menurut hasil riset kesehatan dasar, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan yang awalnya tahun 2013 sebanyak 25,8 persen, meningkat menjadi 34,1 persen pada 2018. Merubah pola hidup dan juga mengkonsumsi obat tentu harus dilakukan jika tak ingin hipertensi menyebabkan penyakit serius seperti stroke. Nah selain itu Anda juga bisa mencoba mengkonsumsi mentimun karena katanya mentimun bisa menurunkan tekanan darah, fakta atau mitos? Ini fakta, jadi dalam mentimun kandungan kalium yang tinggi akan membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Perlu diingat kadar kalium dalam tubuh kita harus dijaga dalam kondisi yang normal, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Nah untuk itu cukup konsumsi sumber kalium dari bahan makanan sumber yang tinggi kalium, salah satunya dari mentimun. Otak merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi untuk mengatur kinerja tubuh, oleh karenanya menjaga kesehatan otak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah untuk itu jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan sehat, salah satunya adalah mentimun. Karena katanya mentimun bisa meningkatkan kesehatan otak, fakta atau mitos? Ini mitos. Kesehatan otak Anda sangat membutuhkan berbagai macam varian nutrisi. Terutama adalah kecukupan protein, vitamin, aneka raga mineral dan tentunya kita juga perlu pemicu dari luar yaitu proses belajar yang baik. Untuk itu jangan hanya konsumsi mentimun, alangkah baiknya kalau Anda ingin kesehatan otak Anda, kecerdasan ini menjadi lebih baik, konsumsilah bahan-bahan makanan yang seimbang. Walaupun mungkin mentimun menjadi salah satu bagian kecil dalam asupan sehari-hari tidak, tetapi jangan lupa tetap makanlah yang bervariasi, inilah yang lebih dibutuhkan oleh kesehatan otak Anda. Saat mendengar kata kanker yang terlintas di pikiran Anda tentu berkurangnya harapan hidup. Namun penyakit ini bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat. Rutin olahraga dan juga mengkonsumsi buah dan sayur, salah satunya adalah mentimun. Karena katanya mentimun dipercaya dapat mencegah penyakit kanker. Apa kata dokter Maria? Fakta atau mitos? Ini fakta, jadi begini, sel kanker biasanya akan bisa kita cegah kalau makanan yang kita asup sehari-hari tinggi antioksidan. Tentunya salah satunya ya tadi dengan konsumsi mentimun. Mentimun Anda tahu ada sedikit sensasi-sensasi terkadang rasanya agak pahit. Nah rasa pahit ini rupanya menandakan ada sat aktif yang namanya kukurbitasin yang sifatnya sebagai antioksidan. Selain itu juga kalau Anda konsumsi serat yang tinggi salah satunya dari mentimun ini, pastinya akan menjamin kesehatan saluran cerna Anda menjadi lebih baik dan dapat juga mencegah terjadinya kanker pada usus besar. Ayo sudah jelaskan apa kata dokter Maria seputar fakta mitos mentimun. Nah sebelum Anda mengkonsumsi mentimun, simak dulu tipsnya berikut ini. Mentimun sayur atau buah? Nah biasanya kita kenal mentimun adalah kelompok sayur. Ternyata mentimun ini sebenarnya masuk dalam kelompok buah. Namun demikian buah atau sayur bagaimanapun mentimun yang kita konsumsi sehari-hari ada baiknya menjadi pelengkap untuk kebutuhan nutrisi harian kita. Kita tahu kita dianjurkan untuk makan sayur ataupun buah sehari sebanyak 5 porsi. Satu porsinya hanya kurang lebih sekitar satu mangkok. Jadi kalau Anda ingin sehat konsumsilah mentimun sebagai bagian dari buah ataupun sayur harian Anda. Karena di dalam mentimun selain seratnya tinggi, kalorinya rendah dalam arti cocok sekali kalau Anda ingin menurunkan berat badan Anda. Selain itu juga mengandung antioksidan dan kandungan airnya yang tinggi. Jadi status cairan tubuh Anda tercukupi, status nutrisi Anda tercukupi, dan juga status antioksidan Anda bisa tercukupi dengan konsumsi mentimun. Namun jangan lupa tetap seimbangkan dengan konsumsi bahan-bahan makanan sumber yang lain. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang suka mengkonsumsi susu. Minuman yang disukai oleh semua kalangan ini memiliki manfaat yang banyak lho untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan tulang. Terima kasih. Terima kasih.